5 Fakta Lolosnya Indonesia Secara Ajaib Dari Sanksi FIFA Pasca Tragedi di Kanjuruhan Masa depan sepak bola Indonesia yang awalnya diprediksi akan suram terkena sanksi FIFA Akibat tragedi kanjuruhan ternyata tidak dilanjutkan Tragedi kanjuruhan yang tepat berjalan seminggu ini atau tepatnya di 1 Oktober 2022 lalu Telah menjadi wacana sentral dunia termasuk FIFA yang secara aturan berhak menghukum Indonesia FIFA atau badan sepak bola dunia memiliki aturan ketat namun sederhana Pertandingan hanya butuh berjalan lancar dan aman di setiap elemennya Namun tragedi kanjuruhan tidak begitu Berikut adalah 5 fakta lolosnya Indonesia dari sanksi FIFA Satu, sepucuk surat dari Gianni Infantino Ternyata pendekatan sigap dari Presiden Jokowi pada 3 Oktober 2022 lalu adalah taktik cerdas Menghubungi langsung kepala FIFA Guna menanyai hukuman yang akan diberikan organisasi yang berpusat di Swiss itu Gianni Infantino yang dihubungi 3 Oktober lalu Langsung menerbangkan kabar lanjutan yang membahagiakan Jokowi melalui pernyataan resminya dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden Jumat Malam Meneruskan kepada masyarakat Bahwa Indonesia berhasil lolos secara ajaib dari jerat hukum FIFA 2. FIFA akan berdomisili di Indonesia Langkah memberikan jalan istimewa bagi Indonesia setelah tragedi yang dilahirkan Membuat beberapa penanggulangan untuk masa depan Salah satunya dengan akan tinggalnya kantor badan dunia itu di Indonesia untuk beberapa waktu FIFA juga memerintahkan untuk bersama pemerintah Indonesia membentuk tim transformasi 3. FIFA segera ke Indonesia Dari Swiss, Presiden FIFA bernama lengkap Giovanni Vicenzo Infantino akan jalan kaki menuju Indonesia Diperkirakan sampainya pria berkebangsaan Italia itu sekitar akhir bulan ini atau bahkan November Padahal bulan depan acara akbar Piala Dunia di Qatar sudah bakal terjadi Kedatangannya guna melakukan diskusi lanjutan secara tatap muka 4. Protokol keamanan diajarin Buruk dan nakalnya aparat keamanan dalam sepak bola Indonesia dipercaya akan direformasi oleh FIFA Prosedur keamanan akan diketatkan Bahkan kalau perlu bisa jadi diganti Sebagaimana kualitas keamanan di negara lain Pengakuan bahwa menembakkan gas air mata dalam pertandingan Sebagai sudah tepat dan sesuai SOP adalah bukti betapa pihak keamanan tidak membaca regulasi yang dibuat oleh FIFA 5. Melibatkan elemen pendukung dan klub di Indonesia Menyongsong masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik Pemerintah berencana untuk melibatkan para klub yang terlibat dalam arena ini Tujuannya adalah musyawarah dengan memintakan pendapat dan kritik yang harus dibenahi bersama-sama Bahkan pendukung para klub-klub juga akan dihadirkan Guna membuat pemahaman bersama Apalagi dengan menuduh pendukung sebagai biang ricuh Sepertinya akan menjadi tema dalam pertemuan nantinya Sebagaimana sudah dikabari sebelumnya Bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan tersangka kejadian ini Diumumkan ada 6 orang yang dipercaya sebagai dalang pecahnya tragedi kanjuruhan Sehari kemudian FIFA mengabari Indonesia Kalau mereka tidak memberikan hukuman kepada sepak bola Indonesia Itulah 5 fakta lolosnya Indonesia dari Jeruji FIFA